Terima kasih Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali tiga berita utama hari ini. Diduga sopir mengantuk sebuah minibus menabrak tiang listrik di Merauke. Honor belum dibayar selama dua bulan, ratusan nakes berunjuk rasa di RSUD Merauke. Jelang Natal, penjualan pernah penik Natal, Marak di Timika. Natal tinggal beberapa hari lagi. Dan kesempatan ini dimanfaatkan para pedagang pernak pernik di Timika untuk mengais rejeki. Kali ini mereka berharap Natal lebih meriah dibanding tahun lalu karena pandemi perlahan mulai berakhir. Beberapa pedagang yang kami temui mengaku mendapat keuntungan lumayan besar dari penjualan pernak pernik, lampu, dan khususnya pohon Natal. Pohon Natal yang tingginya sekitar 2 meter ini misalnya dijual sarga 2.500.000 rupiah. Menurut pedagang, minat pembeli hingga saat ini cukup tinggi. Yang paling mahal itu, yang 8 feet-nya, tinggalkan di sini kita 2.500.000 rupiah. Itu berapa meter kira-kira? Sini kita 2 meter lebih, 2.500.000 rupiah. Di Jakarta. Ayah, berapa saja? Per hari bisa mencapai berapa? Ini gantung juga orang belanja. Kalau ramai juga mungkin 1 juta dapat 5 juta ke atas lah. Satu hari. Kalau sesuatu yang mungkin bawa 3 juta. Tergantung orang belanja ya. Kalau pembelinya juga lumayan ya, pendapatan juga satu harian lumayan. Yang permula yang kecil-kecil-kecil, yang penjualan 3.35, 50, 65, yang bola-bola ya main-mainan pohon. Kalau yang agak yang amal ya, sudah yang pohon Natal ini. Tergantung dari juga ukurannya. Kalau ukurannya tinggi ya, bagaimana juga di atas. Pernak-pernik Natal ini didatangkan dari luar Timiga. Seperti Jakarta dan Surabaya. Sehingga harga memang relatif lebih mahal. Kendati demikian tidak menyurutkan minat warga untuk membeli. Karena tahun ini mereka ingin merayakan Natal dengan meriah. Dari Mimika, Papua Tengah, Igo Batmomolin, melaporkan. Tidak hanya pernah pernik Natal, petasan juga mulai marak dijual di pinggiran jalan Timiga. Para pedagang ini memang mendapatkan izin menjual petasan dari kepolisian, namun hanya kembang api atau petasan yang meletus di udara. Namun sebagian lagi yang berukuran besar dilarang karena bisa mengganggu kenyamanan warga. Para pedagang menjual kembang api dengan bervariasi, mulai dari 100 ribu rupiah hingga 350 ribu rupiah. Pedagang mengaku omset penjualan petasan dan kembang api per hari rata-rata sekitar 200 ribu rupiah karena pembeli masih sepi. Rata-rata-rata baru sekitar 200 ribu rupiah. Untuk 1 hari? Kalau kembang api pun datangkan dari mana? Dari Surabaya. Untuk 1 kembang api itu berapa biasanya dijual? Kalau rupanya yang ini sebenarnya 100 ribu rupiah. Itu berapa tembakan? 5 ribu rupiah. Itu 100 isinya berapa? Maksudnya? 4 ribu rupiah. Harganya tidak bisa, hanya variasi. Rekomendasi sudah kita, ada beberapa agen yang kita izinkan untuk melakukan distribusi ataupun kejualan. Cuma pada kesempatan ini saya harapkan untuk seluruh rapisan khususnya yang bergerak di usaha itu ya untuk bagaimana sama-sama kita menjaga perayaan hari raya natal ini jangan sampai terkati. Ya sebetulnya untuk kembang api ini lebih dipokuskan dalam hal perayaan pergantian tahun kan gitu. Ya mungkin dalam suasana natal ini khususnya juga sudah banyak yang melaksanakan kegiatan ibadah. Ya saya harapkan kita sama-sama jaga toleransi. Ya jangan sampai pada saat pelaksanaan ibadah ada yang menggunyikan kemang api itu saya rasa tidak bijak. Tidak bijak ya peran orang tua juga kami sangat harapkan untuk sama-sama kita bisa mengawasi anak-anak kita sehingga perayaan kegiatan natal ini bisa berjalan dengan nikmat. Dan dari kita hanya ada ukuran-ukuran tertentu saja yang kita rekomendasikan untuk dijual. Dan nanti dalam pelaksanaannya pun kita akan melakukan pengecekan langsung di lapangan yang tidak sesuai tetap kita akan berjadikan. Tahun ini masyarakat diizinkan untuk merayakan Natal dan Tahun Baru namun diharapkan tetap puas pada kendati COVID-19 cenderung menurun. Selain itu Polres Mimika mengimbau warga agar tetap menjaga keamanan dan ketertiban khususnya di malam pergantian tahun. Dari Mimika, Papua Tengah, Igo Batmomolin melaporkan. Pertamina membentuk tim satuan tugas Satgas Natal dan Tahun Baru untuk memantau dan mengendalikan penyaluran bahan bakar minyak BBM dan LPG. Satgas mulai bekerja 15 Desember hingga 8 Januari 2023 dan Pertamina memastikan stok bahan bakar minyak atau BBM aman untuk 19 hari ke depan. Pertamina meminta warga tidak perlu khawatir. Untuk stok BBM rata-rata sangat aman ya untuk di wilayah kita itu kalau kami rata-rata di kisaran 15 hari ke atas. 19 hari ke atas. Jadi tidak perlu khawatir. Kemudian untuk kuota JBT dan JBKP ini kan sering ditanyai juga ini gimana Pak kuota subsidi kita puji Tuhan ya untuk di wilayah kita ini masih terkendali dan masih kalau saja kita tidak jor-joran dan tidak disalahgunakan nanti artinya kita tetap monitor secara ketat itu harusnya sampai di akhir tahun tidak ada masalah. Stok BBM kenaikan dibandingkan tahun lalu berapa? Sudah peningkatan ya? Kalau secara stok sebenarnya kita sih memang biasa beroperasi seperti ini gitu ya artinya 19 hari ini udah kondisi yang baik banget gitu ya. Tapi khusus untuk Satgas ini kami monitornya lebih ketat kemudian juga kami lakukan upaya-upaya percepatan perjalanan tanker. Bongkar muat tanker pun kita percepat sehingga harapannya jangan sampai putus dulu baru kemudian minyak datang gitu ya. Pertamina memperkirakan konsumsi energi akan naik sekitar 30% karena peningkatan mobilitas masyarakat menjelang dan sesudah perayaan Natal serta tahun baru. Dibanding tahun lalu konsumsi Pertalite dan Pertamax di tahun ini naik sekitar 7% dan solar sekitar 17% dari Jepura, Papua, Hendra melaporkan. Terima kasih telah menonton!